Teman-teman, apakah kalian mau pesan barang-barang semua rancanganku? Nanti kalian pasti akan diprioritaskan. Dana, Knopah, Nastya, kalian mau beli hanya beberapa barang atau semuanya? Semuanya. Baiklah, aku akan catat. Halo, Tim Kelinci. Sekarang jam berapa? Aku sedang tidak membawa ponsel. Anak kecil seharusnya kamu di sekolah. Aku bukan anak kecil. Hari ini aku sedang mencukur bulu ketiaku. Aku yang mencukur ketiaknya sejak dia umur 13 tahun. Sudah, sekarang kamu sudah besar. Iya, aku wanita dewasa. Jadi jangan panggil aku anak kecil. Sekarang jam berapa ya? Sekarang sudah waktunya ke sekolah. Terima kasih ya. Sepertinya kita membutuhkan seorang pembawa berita yang mau mengumumkan berita utama sepenting itu deh. Suza mengatakannya dengan sangat bangga. Semua orang pasti bangga pada pencapaian mereka. Iya, aku sudah mencatatnya. Nah, sekarang kita berangkat ke sekolah. Siapa tahu ada yang mau pesan barang rancanganku. Oh ya ampun, aku lupa. Apa kalian punya? Iya, tapi aku tidak membelinya untuk diberikan pada orang lain. Jangan pelit rambut pirang. Itu bisa terjadi pada siapapun. Halo, Kittens. Halo, teman-teman. Hei, teman-teman. Lihat, Kiril menjatuhkan sesuatu. Benar. Jangan bilang pada siapapun ya. Apa isinya? Sebentar, aku akan membukanya. Ya ampun, itu salah satu halaman buku harian, Kiril. Wah, Kiril mengemaskan sekali. Dia punya buku harian. Oh ya ampun, apakah kalian pernah melihat pria menulis buku harian? Kiril menulisnya. Teman-teman, lihatlah apa yang ditulisnya. Hai, buku harian. Aku ingin membuat pengakuan. Saat melihat rambut pirang, aku merasa kalau aku... Baiklah, ada yang memanggilku. Aku akan selesaikan. Oh, teman-teman. Kiril diam-diam ternyata suka padaku. Oh, astaga. Selamat ya, kawan. Padahal dia tergi lagi lah pada Diana. Tapi begitu Diana melihat kertas ini, mereka akan memutuskan hubungannya. Iya, dia tidak akan suka kalau Kiril diam-diam suka padamu. Oh, teman-teman. Aku bahkan sudah melupakan mimpiku bersama Kiril. Oh, rambut pirang. Ini hari keberuntunganmu. Teman-teman semua, sebentar lagi barang-barang rancanganku akan dijual di pasaran. Tapi kalian bisa pesan lebih awal untuk membelinya duluan. Boleh kok kalau mau pesan sekarang. Dan kami sudah memesannya. Siapa yang mau pesan? Ada kosmetik, pakaian, ada juga tas. Karami, bisakah aku memesan pelembap bibir, Diana? Sean, tapi itu kan kosmetik. Iya, aku tahu. Tapi aku harus melembapkan bibirku. Oke, Sean, aku juga masih punya kok barang-barang lain yang keren. Aku akan tulis nama kalian ya, Bulldog. Kenapa kalian cuma berdiri, para pebasket? Ayo pesan dong. Kalian nggak mau jadi bintang paling keren di sekolah? Kami mau. Sebentar, kita akan memesan pakaian rancangan Diana. Kenapa enggak? Kita pasti jadi keren. Lupakan kebencian kita pada Diana. Ayo kita pesan. Aku yakin barangnya pasti bagus. Baiklah, kami mau pesan. Oke, pebasket. Aku akan mencatatnya ya. Siapa lagi yang mau pesan? Ayo bilang. Aku mau pesan semuanya. Big, mau belikan untukmu? Aku hanya belikan jaket hoodie untukmu. Hei, catat ini ya. Aku pesan semua koleksimu. Para pria bisa jatuh miskin. Pacar itu harus diberi hadiah. Lagi pula kan sebentar lagi tahun baru. Oke, susah. Sudah aku catat ya. Ada apa ini, Diana? Kamu sedang menjual apa di sini? Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Hmm, kami pergi di belakang. Stella, mereka ingin memesan barang-barang rancanganku. Sebentar lagi kan dijual di pasaran, tapi sekarang boleh pesan. Yang ingin tampil keren, boleh memesan lebih dulu. Stella, apa kamu juga mau pesan? Apakah kosmetik rancanganmu bagus? Kosmetik rancanganku yang terbaik. Baiklah, aku mau pesan Diana. Pak Guru Mike, aku butuh uang muka. Mulai lagi. Pak Guru Mike, aku ingin membelinya. Aku tidak mau ketinggalan dari yang lain. Baiklah, kamu bisa datang ke ruangan Bapak. Stella, sudah aku catat ya. Bagaimana teman-teman? Mau pesan atau tidak nih? Ayo bilang. Kami datang untuk memesan di sini. Kiro sudah mencatat semuanya. Ya, baiklah. Aku akan catat para pebasket, smiley. Diana, semua orang ingin mengenakan pakaian rancanganmu. Itu benar dan itu keren. Kita semua melihatnya ini akan keren sekali. I will choose my love. I will choose my love. Kenapa mereka semua berkumpul di sini? Apa Diana sudah mengetahuinya? Ataukah mencurigainya? Hai, Kittens. Begini. Sebentar lagi barang-barang rancanganku akan dijual di pasaran. Kalian mau pesan? Kami mau. Semoga kamu mau menjual pakaian pada kami setelah tahu kenyataannya. Ini. Ini dari buku harian Kirill. Oh, aku nggak tahu kalau Kirill punya buku harian. Oh, ya ampun. Kamu nggak ingin tahu isinya, Diana? Nggak. Memangnya kenapa, Kenopah? Kalian menemukannya di mana? Aku memungutnya. Kirill menjatuhkannya. Iya, benar. Dia memungutnya. Orang lain tidak mungkin melakukannya. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Aku tidak mau membaca rahasia Kirill dari buku hariannya. Lebih baik, aku akan kembalikan saja. Jangan, Diana. Kamu baca saja. Mungkin ada hal yang penting di situ. Teman-teman, baca saja Diana lagi pula, kan kalian pasangan. Bacalah. Kami belum membacanya, kok. Kittens, tidak mungkin kalau kalian belum membaca isinya. Diana, jika mereka sudah membacanya, kamu juga harus membacanya. Iya. Hai, buku harian. Aku ingin membuat pengakuan. Saat aku melihat rambut Pirang, aku merasa kalau aku titik-titik. Baiklah, ada yang memanggilku. Nanti aku selesaikan. Ya ampun, benarkah? Ini benar-benar buku hariannya Kirill. Kamu tidak melihatnya, Diana? Itu kan tulisan tangannya. Aku tidak buta, Nastia. Tentu saja aku tahu. Diana, apa kamu akan putus? Hei, Pirang, diamlah. Itu terlalu berlebihan, Pirang. Teman-teman, tanda tangan dulu. Kenapa? Kamu saja yang tanda tangan. Diana, perasaan Kirill pada rambut Pirang yang di buku harian itu masih belum terbukti. Belum terbukti bagaimana, Diana? Ternyata diam-diam dia suka rambut Pirang. Itu sudah jelas. Kamu harus tanyakan pada Kirill. Dia sendiri harus mengatakannya. Diana, apa kita akan masuk kelas? Iya, ayo kita masuk. Kalian mau permen atau tidak? Tentu saja. Aku boleh minta permennya. Oh, silakan, Stella. Terima kasih, Diana. Anak-anak, untuk hari ini, kalian bebas pilih topik apa saja untuk kita bisa bahas sekarang. Pak Guru Mike, maaf, Pak. Boleh aku maju ke depan? Ada yang mau aku sampaikan? Anak-anak, tepuk tangan untuk Diana. Ya! Ayo, majulah ke depan. Teman-teman, kalian semua tahu kalau aku adalah anggota tim kelinci dan juga siswi terpopuler di sekolah kita ini. Aku ingin mengatakan kalau siswi terpopuler pun pasti akan dihianati. Eh, Diana, siapa yang menghianatimu? Ini adalah pertama kalinya, Pak Guru Mike. Diana, aku ikut bersimpati, tapi kamu nggak seharusnya membahas ini di kelas. Aku ingin mendengarnya. Lanjutkan, Diana. Iya. Kalian nggak boleh bergembira di atas penderitaan orang lain. Ini bisa terjadi pada siapapun. Aku sudah mencukur bulu keti aku hari ini. Hari ini aku telah dihianati seseorang. Dihianati oleh pacarku sendiri. Janganlah bersedih, Diana, karena hidupmu itu masih panjang. Tidak, Pak Guru Mike. Kiril hidupku. Dia sudah menghianatimu. Wah, itu sangat disayangkan. Wah, ini gawat. Kiril dan Diana malah putus. Sekarang dia pasti akan berpacaran dengan Smiley. Jangan sedih, Diana. Kamu tahu apa yang kulakukan saat Big berhianat padaku? Aku memegangnya begini dan menendangnya seperti itu. Oh. Aduh. Enggak. Aku akan merelakannya. Aku nggak bisa memaksa dia untuk jadi milikku. Itu benar, Diana. Aku sangat setuju denganmu. Aku juga pasti akan merelakannya. Iya, dia merelakan Zak dengan mudahnya. Teman-teman, saran kalian nggak membantu sama sekali. Dan, Diana, kamu harus membicarakannya dengan Kiril. Kalimat yang ditulisnya kan belum selesai. Kalimat apa? Ya, kalimat dari buku harian Kiril, Pak Guru Mike. Diana, jangan sedih. Semuanya akan baik-baik saja. Enggak, dia nggak baik-baik saja. Gadis terpopuler tidak punya pacar. Dia sekarang sudah nggak populer lagi. Diam, Pabaskat. Kami akan selalu jadi yang terpopuler dan kami akan tetap jadi terpopuler. Meskipun tidak punya pacar. Nah, itulah yang ingin aku bahas. Selain itu, aku ingin tanya, apa ada dari kalian yang mau jadi pembawa berita sekolah kelinci kita? Itu adalah ide yang sangat bagus. Kita betul seseorang untuk membacakan berita di sini. Iya, aku mau semua orang tahu tentang ketiaku karena sekarang aku sudah dewasa. Iya, aku sudah dewasa. Terima kasih dukungannya, teman-teman. Rasanya menyenangkan punya ketiak tidak berbulu. Susah, mereka itu sudah mengolok-olok, Bu. Kamu tuh yang sedang diolok-olok. Mereka berbahagia untukku. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan, teman-teman. Aku harap kalian tidak dihianati oleh pacar-pacar kalian. Jadi, kalian mendukung siapa, Buldog? Kiril. Timur. Zakat. Smiley. Bagus sekali. Ini aku tidak main ya, karena aku sedang cedera. Oh. Tapi aku mendukung. Aku akan mendukung dirimu, Kiril. Baiklah, kita mulai. Zakat, kamu adalah temanku. Habisi mereka. Tentu saja. Ayo, bermainlah, Timur. Hei, jangan sentuh aku. Kita bukan tim. Aku hanya ingin duduk di sini. Hei, pendukung itu harus akur. Iya, harus akur. Jangan sombong. Kalau tanganku tidak cedera, akan kuperlihatkan siapa yang akan sombong. Pertandingan ini mulai. Jangan berisik. Ayo, Smiley. Wow. Kiril. Kiril. Wow. Seharusnya hari ini aku merasa senang karena seragam baru kita sudah sampai. Kalian bisa buka mata kalian pada hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Wow, keren. Aku sudah bilang pada kalian kalau warna seragam kita adalah pink, kan? Diana, ini cantik sekali. Sekarang aku jadi ingin ikut kompetisi, Diana. Kita akan mencoba seragamnya besok, ya. Aku ingin mencari Kiril dulu dan bicara padanya untuk menyelesaikan masalah kami berdua. Jangan, Diana. Kamu harus cari tahu tulisan apa yang belum selesai. Knoppa, apa kamu sudah lupa? Dia itu menulis, saat aku melihat rambut pirang, aku merasa... Diana, tidak ada yang tahu apa yang dirasakan. Mungkin saja dia nggak suka. Nggak, menurutku dia suka sama rambut pirang. Kalian sudah lupa bagaimana rambut pirang mengejar-ngejar Kiril? Diana, itu kejadiannya sudah lama sekali. Teman-teman, sudahlah. Kita tidak usah memikirkan Kiril lagi. Sekarang kita pikirkan sebentar lagi kita akan punya koleksi piala yang kelima. Apakah Smiley akan ikut dengan kita? Tentu saja, dia akan maskot kita. Kita harus memberi tahu dia tentang kompetisi berikutnya. Dia harus segera melupakan basket. Kalian tahu siapa yang mengirim pesan Kiril? Menarik sekali. Apa yang dia inginkan? Hai, Dianca. Kamu di mana? Kami sudah selesai bertanding. Ya ampun. Dasar pria. Dasar pengkhianat. Diana, dia menulis namamu dengan Dianca. Diana, kamu harus mencari tahu apa yang nggak ditulisnya di situ. Bagaimana kalau ternyata kamu salah paham, Diana? Dan kamu sudah mengatakan pada semua orang di kelas kalau kamu sudah meninggalkannya. Dengar, teman-teman. Tidak ada satu katapun tentang Smiley dalam buku harianku. Cuma ada Kiril. Kalau dia sayang padaku, dia tidak akan menuliskan nama lain selain namaku. Tapi dia malah menulis rambut pirang. Aku menyukai game ini. Aku juga mau main. Kamu unduh saja, Big. Apa yang sulit? Nama game ini adalah Diana, Su. Aku mau unduhnya, tapi di mana? Kamu ini hidup di zaman batu, ya, Big? Dia di Play Market. Teman-teman, menurut kalian aku harus menunggu Kiril yang menyatakannya? Atau aku harus melakukannya duluan? Nggak, rambut pirang. Jangan lakukan itu. Kalau kamu yang duluan menyatakan perasaan, kamu gagal. Kalian mau bilang kalau aku memang payah dalam hal pacaran? Nggak. Kamu hanya nggak boleh berlebihan, pirang. Nggak begitu, pirang. Duduklah dan tunggu kapan harus melakukan semuanya. Ah, menunggu. Ya ampun. Kamu akan pacaran dengan Kiril. Aku merasa sangat iri denganmu. Aku iri pada diri sendiri. Bisa kalian bayangkan betapa muaknya dia pada Diana sampai dia suka padaku. Aku harap teman-temannya juga suka pada kita. Iya, tim kelinci sudah tidak jadi pusat perhatian lagi. Kitan, bagaimana cara mengembalikan jerapa ke kebun binatang? Jerapanya kabur. Sekor gajah kabur dari iku. Suza, tidak lama lagi bukan hanya jerapa, tapi Big juga akan kabur. Kalau bermain Diana, Su, kalian harus mengumpulkan koin. Dan kamu bisa mengembalikan hewannya. Terima kasih ya, teman-teman. Koin ya, susah sekali. Big, apa yang susah? Ayo main. Yaudah, kita main. Ah, susah sekali. Suza, kami lapar. Tunggu dulu, kalian tidak lihat aku sedang main. Aku akan mengobati kakimu, jerapa. Hei, mereka datang. Selamat menikmati makanan ya, teman-teman. Wah, Kitan sangat ramah. Ada apa ya? Mereka sangat gila hari ini ramah. Besok galak. Sosana hati mereka selalu saja berubah. Kiril, bagaimana harimu? Hei, rambut pirang. Kamu jangan berlebihan. Hariku baik-baik saja, rambut pirang. Bagaimana denganmu? Aku baik. Kamu tidak merasa kecewa dengan pertandingan hari ini? Hari ini sungguh luar biasa. Aku dan Zak memenangkan pertandingan. Lain kali, Kamila yang akan menang, kamu tahu. Aku senang kamu baik-baik saja, Kiril. Rambut pirang, kamu jangan berlebihan. Suza, layani Kiril. Dia lapar. Iya, tunggu sebentar. Wah, rambut pirang, kamu perhatian sekali. Enggak usah dipeduliin. Dia itu kan rambut pirang. Aku udah gitu gila lagi. Aku akan terus seperti ini, Kiril. Rambut pirang, kalau kamu menggoda dia lagi, aku akan mencubit. Aku tidak menggodanya. Aku hanya perhatian. Memang sudah seharusnya. Iya, aku sudah menang. Hore! Big, ayo catat pesanan mereka, biar aku selesaikan. Teman-teman, mau pesan apa? Dua hamburger dan tiga hotdog. Tiga coklat dan satu donat. Dua cheeseburger dan segelas kolah. Aku salad dan juga bubur gandum. Wah, pesanannya banyak sekali. Kalau begini sih bisa kelar besok deh. Buatkan saja pesanannya. Sudah, Big. Lakukan saja sana. Sudah cepat buatkan. Diana, aku sudah tahu semuanya. Dihianati memang menyakitkan. Aduh, Pak Guru Mike. Kenapa Bapak memberitahu Stella? Seharusnya pembawa berita sekolah kelinci yang mengumumkan tentang beritaku. Iya, Bapak tidak memberitahu. Kata-kata memang cepat tersebar. Tapi memang Pak Guru Mike yang mengatakannya pada aku saat aku mengambil uang muka? Diamlah kamu, Stella. Pak Guru Mike tidak bisa menahan mulutnya ya. Tapi tidak seharusnya kamu bahas itu di depan kelas, Diana. Diana, kenapa kamu tidak ke kantin? Aku sudah mengirimkan pesan. Ups, ternyata dia datang ke sini. Kiril, bagus sekali kamu datang ke sini. Soalnya aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Silahkan saja. Ada kejadian sangat menyebalkan di kantin tadi. Ya, kita sudah keterlaluan. Malah mereka menggoda kami. Oh, astaga. Kiril, dengar ya. Apakah kertas ini dari buku harianmu? Oh, kamu menemukan halaman yang hilang. Wow, dia bereaksi seperti ini dan kelihatannya bahagia. Jadi benar, ini halaman dari buku harianmu ya? Kiril, kamu punya buku harian ya? Iya, untuk menumpahkan semua pikiranku. Menumpahkan semua perasaanmu pada rambut pirang. Iya kan, Kiril? Ini semua tentang rambut pirang, kan? Kiril, itu sebabnya rambut pirang perhatian sekali sama kamu. Iya, bisa kalian bayangkan bagaimana Kiril diam-diam suka sama rambut pirang. Tenang saja, Kiril. Karena semua orang di sekolah ini sudah tahu kalau kita sudah putus. Kamu sedang bercanda kan, Diana? Kamu pikir aku menyukainya? Tentu saja tidak, aku punya lanjutan tulisannya. Bagus sekali. Perlihatkan padaku apa yang kamu tulis tentang rambut pirang, Kiril. Kami ingin tahu. Ini, bacalah. Mau muntah karena mual. Dia teriak-teriak dengan suara yang kencang dan suara tawanya berisik. Rambut pirang itu benar-benar tidak tahu malu. Itu adalah lanjutan tulisannya. Dan kalian sudah salah paham soal itu. Ups. Aku kan sudah bilang, Diana. Bukan Diana yang menemukannya. Rambut pirang yang sudah menemukannya. Lalu dia memberikannya pada Diana. Dan Diana sudah memutuskan hubungan dengan Kiril. Kiril, maaf ya. Sekarang aku harus umumkan pada semua orang di sekolah kalau sudah terjadi kesalahpahaman dalam hubungan kita. Kamu jangan langsung menyimpulkan, Diana. Seharusnya kirim pesan atau menelponku. Biar ku jelaskan. Iya, soalnya kalian terlalu cepat sih membuat kesimpulan. Sekarang sudah selesai. Pasangan ini bersatu kembali sebelum mereka sempat berpisah. Teman-teman, ada kesalahpahaman kecil. Seperti biasa, ini semua gara-gara rambut pirang. Sukai videonya. Klik loncengnya. Dan nantikan episode-episode seru terbaru kami. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah! Jangan konyol, Kiril. Berhentilah menulis buku warian. Baguslah aku menulis semua pikiranku di sini. Terima kasih telah menonton!